Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini kita akan mengadakan video conference atau kuliah umum melalui video conference dengan narasumber Ibu Sekolastika Mariani dari UNES, Universitas Negeri Semarang. Ibu Sekolastika Mariani dari UNES, Universitas Negeri Semarang. Tidak hanya untuk mahasiswa magister pendidikan dasar, tetapi hampir semua mahasiswa baik strata S1, S2, maupun S3 yang akan mengadakan penelitian tentunya antara lain akan melibatkan apa yang dinamakan hipotesis. Untuk persingkat waktu, saya kira silakan Ibu Sekolastika untuk memberikan kuliah umum pada kesempatan kali ini. Kami tentu mengucapkan terima kasih ya, Ibu Sekolastika sudah mau datang dari Semarang jauh-jauh untuk memberikan kuliah umum dan perjalanan ke UT tidak begitu mudah ya, Ibu. Insya Allah nanti Ibu juga bisa kembali ke Semarang tanpa kena kemacetan. Silakan Ibu. Selamat siang para mahasiswa UT. Saya, Sekolastika Mariani, akan memberikan materi pikon pada siang hari ini, yaitu uji hipotesis, khususnya di sini uji hipotesis untuk rata-rata. Jadi kalau di dalam modul statistika penelitian ini, materinya itu saya ambil dari modul 6 dan separohnya dari modul 7. Alangkah baiknya jika mahasiswa juga membuka modul statistika pendidikan ini, kalau membawa ya, supaya nanti kita bisa kadang-kadang kita harus melihat tabel dan sebagainya. Nah, topik pada siang hari ini sudah saya rinci demikian. Yang pertama adalah nanti definisi hipotesis, kemudian macam-macam kekeliruan yang terjadi dalam uji hipotesis, kemudian langkah-langkah pengujian hipotesis, selanjutnya adalah alternatif hipotesis dalam menentukan daerah kritis. Kemudian untuk uji hipotesis ada untuk min, untuk rata-rata, ada beberapa yang akan saya bahas, yaitu uji hipotesis untuk rata-rata, uji dua pihak, kemudian uji rata-rata mu untuk uji satu pihak, kemudian menguji dua rata-rata uji dua pihak, kemudian menguji dua rata-rata uji satu pihak, kemudian menguji perbedaan lebih dari dua rata-rata, yaitu kita akan gunakan analisis varian satu jalur. Kemudian analisis varian satu jalur ini harus ada uji lanjutnya, kalau ingin mengetahui perbedaannya itu ada di mana, maka nanti kita akan gunakan uji lanjut poshok atau LSD. Nah, mode tujuh itu masih ada yang tertinggal, yang tidak akan saya bahas di sini, kalau saya bahas semua nanti terlalu lama, jadi saya akan tinggalkan yang analisis kovarian. Kita masuk ke materi yang pertama, jadi hipotesis adalah perumusan atau pernyataan sementara, mengapa sementara? Karena bisa saja hipotesis yang kita rumuskan dan yang akan kita buktikan itu tidak terbukti benar. Bisa, bisa saja terbukti benar. Jadi saya katakan di sini sementara. Itu mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal tersebut, yang dituntut untuk melakukan pembuktiannya. Nah, hal tersebut itu apa? Kalau saudara sekalian ini kuliahnya itu tentang pendidikan, ya berarti nanti ada suatu pernyataan-pernyataan tentang pendidikan. Kalau yang lain, karena tadi sudah dikatakan oleh Ibu Asbir satu, bahwa statistika tidak hanya untuk pendidikan, tapi bisa mata kuliah yang lain. Jadi tergantung ini mata kuliahnya masing-masing, maka sesuatu hal yang disebut dalam rumusan hipotesis itu adalah ya tentang konten atau substansi di dalam mata kuliah-mata kuliah tertentu itu. Nah, di dalam tesis, kalau besok saudara membuat tesis, menyusun tesis, maka hipotesis ini, jadi begini, statistika itu digunakan untuk apa? untuk tesis-tesis yang kuantitatif. Jadi nanti saudara bisa saja membuat tesis yang hanya kualitatif saja, maka tidak membutuhkan statistika. Kalau saudara membuat tesisnya itu kuantitatif, maka saudara membutuhkan statistika. Atau mixed method, yaitu kuantitatif dan kualitatif. bisa saja di dalam tesis pengembangan, R&D, research and development, maka bisa juga membutuhkan statistika. Kemudian kalau penelitian tindakan kelas tidak membutuhkan statistika, tapi saya tidak tahu untuk tesis apakah masih diperbolehkan membuat tesis yang penelitian tindakan kelas. Ya kalau tidak boleh ya, jadi Ibu Asdir satu mengatakan tidak boleh, sehingga saudara jelas tidak boleh melakukan atau membuat penelitian tindakan kelas. Karena kalau S2 itu nanti kan diharapkan bisa saja lanjut S3. Jadi kalau S3 itu kan harus nanti pengembangan teori atau berbasis pada teori dan sebagainya, dan juga pada analisis yang empiris. Nanti ini lebih ke penelitian formal, nanti kalau penelitian tindakan kelas itu tidak begitu formal. Karena skopnya hanya di kelas. Dan itu biasanya dilakukan oleh guru-guru, bukan misalnya kepala sekolah, kepala dinas itu ya tidak cocok. Saya kira itu. Jadi bagaimanapun, saudara, topik-topik di dalam statistika sangat penting. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa hipotesis itu kalau untuk penelitian yang kuantitatif, yang menggunakan statistika, pasti harus ada di bab dua. Bab dua, tesis saudara, paling akhir itu pasti ada hipotesis. mengapa harus ada hipotesis kalau kuantitatif? Jadi dalam tesis itu, sebetulnya bab satu dan bab dua itu sebuah penelitian tersendiri. Bab tiga sampai bab terakhir itu penelitian tersendiri. Jadi setiap tesis, setiap skripsi, setiap disertasi, sebetulnya di dalamnya itu ada dua penelitian. Penelitian yang pertama, yaitu bab satu sampai bab dua itu, itu adalah kajian teori. Nah, dalam bab dua, nanti judulnya bisa saja landasan teori, bisa saja tinjuan pustaka. Di dalam bab dua itu, maka peneliti atau mahasiswa mengumpulkan teori terkait dengan topik yang ingin diteliti. Nah, di dalam teori nanti ada kecenderungan. Kecenderungannya membuat kesimpulan apa ini? Jadi, bagaimana strategi membuat bab dua yang bagus? Nah, kumpulan teori itu jangan hanya ditempel-tempel. Tetapi ada benang merah, ada bangunan teori yang nanti meruncing menuju ke hipotesis. Nah, hipotesis pada akhir bab dua, itu adalah kesimpulan atau bangunan teori ini meruncing menuju ke suatu kesimpulan yang disebut hipotesis. Nah, hipotesis di dalam bab dua belum diteliti secara empiris. sehingga empirisnya di mana? Empirisnya adalah di bab tiga. Nah, jadi di sini dikatakan rumusan hipotesis itu masih sementara karena dia adalah diturunkan dari teori-teori. Nah, mengapa harus demikian? Mengapa penting? Karena biasanya teori-teori dalam pendidikan, teori-teori dalam ilmu-ilmu lain, kebanyakan kan kita sadur, kita ambil, kita pelajari dari Eropa, dari Amerika. Teori-teori pendidikan itu kan kebanyakan dari Amerika, dari Eropa, dari Rusia, teori Vygotsky, teori Piasi, teori apa lagi, banyak sekali teori. Nah, itu belum tentu cocok dengan kondisi murid-murid di Indonesia. Jadi secara teori, demikian, 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 kesimpulannya, hipotesis pada akhir bab dua, kesimpulannya seperti ini secara teori. Secara teori, saya bisa menyatakan suatu pernyataan sementara, yang saya sebut hipotesis. Nah, selanjutnya bab tiga, kita mengambil data. Datanya itu, data empiris dari sekolah yang akan diteliti, dari daerah di Indonesia, di mana, di sekolah saudara, di sekolah saudara, saya teliti, dan sebagainya. Nanti belum tentu teori itu cocok dengan keadaan di kelas saudara. Nah, di dalam bab tiga itulah nanti ada yang namanya analisis empiris. Demikian, ini adalah hipotesis yang saya kaitkan dengan tesis S2. berikutnya, di dalam uji hipotesis ini karena kita itu kuantitatif, tadi saya katakan kita kuantitatif atau mix ya. Nah, maka karena di sini statistika itu ya memang sebetulnya bagian dari matematika, ya pengembangan dari matematika. sehingga dalam uji hipotesis itu rumusa, jika rumusan atau pernyataan dikhususkan, jadi hipotesis dalam statistika itu sebetulnya adalah menjelaskan tentang besaran-besaran populasi yang kita tidak bisa lakukan seluruhnya. Kita teliti, kita uji seluruhnya. Contoh, kita akan menguji atau ingin mengetahui bagaimana IQ misalnya, contoh ya, IQ siswa-siswa kelas 6 se-kota Jakarta. Siswa kelas 6 IQ-nya berapa ya? Kan harus dites. Saya kan tidak mungkin ngetes semua murid kelas 6 semua se-Jakarta. Kalau kata-kata semua, berarti tidak boleh ada yang ketinggalan. Mungkin ada siswa yang masih sakit, ya tetap harus dites. Jadi tidak mungkin. Biayanya sangat besar. Maka kita harus mengambil sampel. Nah, sebagian dari populasi. Nah, besaran-besaran dalam populasi itu, misalnya kalau IQ berarti apa ya? IQ itu untuk mengatakan bahwa IQ siswa-siswa SD, kelas 6 se-kota Jakarta misalnya. Misalnya IQ-nya diantara sekian sampai sekian. Maka IQ itu diwakili oleh rata-ratanya. karena rata-rata besaran milik milik populasi. Nah, ini kita tidak bisa mengukur. Maka kita gunakan sampel. Nah, di sini jika perumusan atau pernyataan dikhususan menaik parameter populasi, maka mu itu disebut parameter populasi. parameter yang lain apa? P. Misalnya proporsi. P itu adalah proporsi. Proporsi ini penting sekali untuk saudara yang mengambil jurusan-jurusan kependidikan ya. Karena ini terkait dengan nanti analisis ketuntasan kelas. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Rho. Rho ini parameter populasi yaitu korelasi. Kemudian sigma kuadrat. Ini juga parameter populasi yaitu varian. Varian juga sangat penting dalam pendidikan. Walaupun tidak penting sekali sepenting rata-rata. Tetapi penting juga. menurutnya hipotesis. Jadi dalam hipotesis statistika itu adalah suatu asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau mungkin salah yang tadi sudah saya katakan mengenai satu atau satu terpopulasi. Itu tadi berarti? Misalnya Standar UN Matematika di Indonesia misalnya untuk SD adalah 70. Ini ditentukan dari hasil-hasil sebelumnya. Jadi seperti standar-standar itu biasanya ditentukan dari hasil-hasil sebelumnya. Contoh seperti KKM di kelas. KKM di kelas guru atau sekolah kok menentukan KKM-nya berapa? 75 misalnya atau 70 itu berdasarkan hasil-hasil sebelumnya mencapai rata-rata sekitar 70 misalnya atau 75 itu KKM kelas. Nah jadi ini jadi MIU bisa dicari dari sebelum-sebelumnya itu biasanya berapa kisarannya di berapa. Di sini kalau UN Matematika di Indonesia misalnya contohnya 70 Nah terus kemudian ada kasus Pak Hasan Kepala Dinas Provinsi A ingin mengetahui bagaimana nilai UN murid-murid di provinsinya terhadap standar UN. Perhatikan di sini saudara dalam uji hipotesis jangan dihafalkan kalau dihafalkan pusing karena banyak sekali tanda sama dengan kurang dari lebih besar dari lebih besar sama dengan wah pusing sekali. Jadi jangan dihafalkan. Tetapi uji hipotesis yang akan kita rumuskan itu berdasarkan masalah di dalam soal. Berdasarkan masalah di dalam penelitian. Contoh ya misalkan ini jadi standar UN-nya 70. Kemudian Pak Hasan itu yang Kepala Dinas Provinsi A ini mengamati murid-murid-murid di wilayah saya itu nilainya kok kurang dari kebanyakan kok kurang dari 70. Nah Pak Hasan bertanya-tanya apakah murid-murid saya itu memang di bawah 70 kemampuannya atau sudah mencapai 70. Nah pertanyaan Pak Hasan inilah yang nanti digunakan untuk merumuskan hipotesis. Jadi Pak Hasan melihat loh murid-murid saya kok kelihatannya di bawah 70 ya kebanyakan. Nah maka pertanyaan Pak Hasan inilah yang nanti menjadi H1 yaitu MU kurang dari 70. Mungkin bisa saya tulis karena yang di bawahnya yang slide selanjutnya ada kesalahan. Yes Yes selamat menikmati kalau murid-muridnya Pak Hasan itu kebanyakan kurang dari 70 maka Pak Hasan curiga apakah murid-murid saya ini nilainya memang benar-benar di bawahnya 70 atau tidak ya atau sudah mencapai 70 atau malah bahkan lebih nah sekarang pertanyaan Pak Hasan kalau seperti itu kok kebanyakan kurang dari 70 ya maka kecurigaan Pak Hasan itu masuk di H1 nah ini bisa saja jadi Miu-nya kurang dari 70 Miu yang H1-nya Miu lebih besar sama dengan 70 kenapa lebih besar sama dengan karena lawan dari negasi atau komplement dari Miu kurang dari 70 Miu lebih besar sama dengan 70 mengapa tidak sama dengan 70 karena Pak Hasan boleh saja berharap sebaiknya kan mencapai 70 atau lebih kalau lebih kan juga bagus jadi disitu kita pakai Miu lebih dari sama dengan 70 Miu kurang dari 70 sebaliknya kalau Pak Hasan melihat murid-muridnya Pak Hasan itu kok nilainya lebih tinggi dari 70 ya kebanyakan lebih tinggi dari 70 kayaknya ini saya apa namanya Pak Hasan memperkirakan lebih dari 70 ini mau saya uji lebih dari 70 atau tidak maka kita tulis di H1 Miu lebih dari 70 jadi bisa kita tulis Miu lebih dari 70 untuk H1 untuk H0-nya Miu kurang dari sama dengan 70 nah tetapi kalau Pak Hasan ragu-ragu kok kadang-kadang banyak yang di bawah 70 tapi juga banyak yang di atas 70 cuma ingin tahu apakah benar-benar sudah sama dengan 70 atau lebih besar atau lebih kecil nah Pak Hasan menggunakan model yang satu lagi demikian ya jadi di rumusan hipotesis satu itu adalah hipotesis kerja ya hipotesis alternatif yang akan dibuktikan biasanya H0 itu lawannya itu biasanya lawannya tetapi tidak lawannya bisa enggak tidak komplemennya bisa saja terjadi saya beri contoh lagi masalah roti jadi kalau kita misalnya ada roti ada kaleng ada roti di dalam kaleng dijual dengan tulisan neto satu kilogram berarti seribu gram nah misalnya saya membeli banyak 50 kaleng misalnya saya membeli saya buka saya timbang ya ternyata 950 saya timbang saya buka lagi saya timbang lagi 980 semuanya kebanyakan kurang dari seribu maka saya boleh tulis tulis view untuk H1 nya kan kebanyakan dari sampel yang saya beli kurang dari seribu maka saya curiga sepertinya sudah tidak seribu lagi kurang dari seribu maka saya tulis mu kurang dari seribu yang atasnya tidak harus lawannya atau komplementnya komplement dari kurang dari kan lebih dari sama dengan tetapi sama dengan saja juga boleh karena apa untuk kaleng roti ya sebaiknya sama dengan lebih juga tidak bagus ya jadi H0 dan H1 H0 itu bisa saja sesuatu yang sebaiknya terjadi kalau apa namanya kaleng rotinya tulisannya neto seribu kok banyak yang lebih dari seribu itu juga tidak bagus karena nanti mungkin pabriknya bisa rugi ya nah seperti itu jadi bagaimana merumuskan uji hipotesis maka itu disesuaikan dengan masalahnya dan logika kita harus berjalan ya jadi kita pikirkan logikanya bagaimana nah berikutnya untuk kesalahan yang terjadi di dalam uji hipotesis maka ada dua macam kesalahan mungkin slide-nya bisa ditunjukkan jadi bagian yang kuning ini bagian yang kuning itu yang sesungguhnya terjadi H0 itu bisa saja benar H0 bisa salah nah yang sebelah kiri yang hijau itu itu adalah hasil ujinya uji hipotesis bisa saja menerima H0 bisa juga menolak H0 nah yang atas itu apa mungkin saya ceritakan bahwa disini saya tunjuk tepat yang tepat itu saya tunjuk ini H0-nya aslinya benar dan ternyata ujinya menerima H0 maka tidak terjadi kesalahan atau tepat nah tepat yang kedua itu yang bawah kanan kanan bawah H0-nya salah aslinya salah yang aslinya salah dan ujinya juga menolak H0 berarti tidak terjadi kesalahan nah sementara yang bawah itu kiri bawah itu kesalahan jenis 1 yaitu alpha itu H0-nya benar tetapi H0 benar kok ditolak oleh uji hipotesis maka ini disebut kesalahan jenis 1 atau alpha yaitu kesalahan apa kesalahan menolak H0 yang benar nah berikutnya ada lagi kesalahan yang tipe 2 yaitu kesalahan beta itu adalah jika sesungguhnya H0 itu salah tetapi uji hipotesis menerima H0 jadi beta adalah kesalahan kesalahan menerima H0 yang salah nah kesalahan jenis 1 ini disebut alpha dalam pendidikan kita biasa pakai alpha 0,05 kecuali diminta dalam soal misalnya alpha 0,04 baru kita sesuaikan atau diminta 0,01 tapi kalau tidak diminta maka biasanya alpha adalah 0,05 untuk pendidikan kecuali untuk pengadilan atau untuk operasi di rumah sakit yang menentukan hidup dan matinya seseorang biasanya menggunakan alpha 0,01 nah kesalahan anda mungkin akan bertanya bu kesalahan alpha namanya kesalahan kenapa tidak dibuat sekecil-kecilnya misalnya mendekati 0 misalnya 0,0000 gitu ya tidak bisa karena kalau alpha dikecilkan lagi maka beta akan membesar nah itu yang terjadi tipe kesalahan ini tipe kesalahan satu ini yang akan banyak kita bahas yang beta tidak ya kita akan sering menggunakan yang namanya alpha ini 0,05 nah kita membacanya taraf nyata kita membacanya taraf signifikansi dan sebagainya nah dalam pengujian hipotesis sebetulnya ada langkah-langkah yang prosedur yang harus diikuti supaya lengkap langkah-langkah dalam pengujian hipotesis nah yang pertama itu merumuskan H0 dan H1 yang sesuai tadi sudah saya berikan ciri-ciri bagaimana menulis atau merumuskan H0 dan H1 yang benar kemudian kita pilih alfanya biasanya 0,05 kalau tidak diminta tertentu berikutnya pilih uji statistik yang sesuai uji statistik yang sesuai ini ya agak di hafalkan juga tetapi tidak banyak sebetulnya nanti kita akan pelajari satu persatu kemudian tulis rumusnya kalau menggunakan uji Z ya rumusnya Z itu apa kalau uji T ya rumusnya T itu apa kalau uji Fischer atau F ya rumusnya apa kalau uji K2 ya rumusnya seperti apa ditulis kemudian hitung nilai statistik dari sampel ACA ini yang kita biasa tulis sebagai Z hitung T hitung F hitung itu kita hitung ya nah yang kita hitung itu berasal dari sampel nah nanti ada yang namanya kriteria kapan kita menolak H0 atau menerima H0 maka harus ada kriteria tolak H0 jika T hitung T hitung Z hitung atau yang kita hitung 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 tadi itu di pergi lihat posisinya di dalam grafik diagram atau kurva dia berada di mana di daerah kritis atau di daerah terima H0 daerah kritis itu biasanya diarsir itu daerah yang di bawah kurvanya itu luasnya alpha biasanya kecil nah seperti misalnya jadi untuk yang paling kiri paling kiri lihat mu kurang dari 70 maka ini disebut kuji tidak ini ya terus saya aku lihat perhatikan pada gambar mengapa saya mengatakan uji pihak kiri karena yang diarsir yaitu seluas alpha ada di kiri ekornya ada di kiri ekor yang ada di kiri itu yang saya gambar merah itu adalah daerah miliknya H1 yang kecil kecil itu alpha merah miliknya H1 yaitu mu nanti kurang dari 70 jadi disini 70 tetapi itu belum ditransformasi masih asli masih asli dia adalah X terus berikutnya kalau yang sebelah yang tengah yang tengah itu kita ingat-ingat saja mu lebih dari sesuatu itu H1 itu adalah miliknya alpha yang merah H1 yang tengah itu disebut uji pihak kanan karena ekornya di kanan nah kalau yang tidak sama dengan itu disebut uji dua pihak tes tes cek 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 tes 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 teman-teman di UPBJJ kalau ibu sekolah stika sedang menulis di papan tulis apakah mendengar penjelasannya coba Bogor dengar 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 rinda dengar oke dengar oke dengar ya semarang dengar penjelasan di kurang jelas sekarang Bu Skolastika akan pakai mic untuk menjelaskan di papan tulis maaf Bu terintrubis silahkan silahkan mohon pakai mic ya Bu kesabaran bisa bisa pengangguran pengangguran sambil menghadap papan tulis pakai mic bisa didengar bisa bisa belah ini yaitu 0,025 dari sini 0,8 ini masih data masih asli untuk kita lihat maka ini harus ditransformasi ini adalah kurva normal Hai nah ini harus ditransformasi ke normal jadi 70 dikurangnya ada rumusnya yaitu hai 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 jadi nanti batas itu Yang ini yang nanti agak kita Kita taruh Teman-teman UBBJJ di mute dulu ya Biar penjelasannya Selanjutnya Sama Rinda Coba di mute dulu ya 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 Sudah Sudah sekarang sudah clear Silahkan Bu Skolafika Kita ke slide Ya tadi gambarnya Yang papan tulis sudah Kita ke slide ya Yang terakhir Setelah kriteria Nanti kita akan membuat Kesimpulan Kesimpulannya bagaimana Kemudian interpretasinya itu dikembalikan ke Aslinya yang dimaksud dalam penelitian Nah berikutnya Ini lambang hipotesis itu bisa H dengan H0 H0 dengan H H0 dengan H1 H0 dengan A dan seterusnya Ini hanya lambang saja Ini tadi sudah saya jelaskan Parameter Teta itu berarti bisa diganti macam-macam Dalam hal ini kita baru mempelajari yang mu Kalau disini masih bentuk umum Ya Jadi sebetulnya Uji hipotesis bisa saja sama dengan Sama dengan lawan tidak sama dengan Ya ini jadi sama dengan lawan sama dengan Bisa satu Ini konstan Yang pertama itu bisa konstan Teta 1 konstan Teta 0 juga konstan Bisa seperti itu Seperti yang nomor 2 juga bisa Nah yang tadi saya ceritakan adalah Seperti roti Kalau roti yang contoh nomor 2 Itu kalau roti kotak itu Yang tulisannya neto itu 1000 gram Saya membeli roti Banyak ya Ada yang Banyak yang kurang dari 1000 Tapi ada juga yang lebih dari 1000 Maka H alternatifnya atau H1nya Saya tulis Teta tidak sama dengan 1000 Pelawan teta sama dengan 1000 Nah seperti itu Ya jadi Kita tidak usah bingung Dalam menentukan H0 dan H1 Melihat masalah di dalam Soal Atau masalah di dalam penelitian Nah kemudian kalau uji yang Bentuknya seperti ini Saudara juga tidak usah bingung Kita akan melihat Selalu melihat Hipotesis mengandung pengertian maksimum Jadi disini kita bisa lihat Bahwa Teta Kita lihat Hipotesis H1nya H0nya Sorry maaf H0nya Maka disini Teta kurang dari Teta 0 Jadi ini terbal Dalam hal ini kan Ini uji pihak A nya A nya B A nya ini Misalnya akan di uji Apakah Maksimumnya mencapai sekian Atau minimumnya mencapai sekian Kalau ada kata-kata maksimum Kita akan lihat di H0nya Apakah Teta Mencapai Teta 0 Maka Teta 0 itu Yang disebut nilai maksimumnya Kita lihat Di bawahnya lagi H0nya Teta lebih besar Sama dengan Teta 0 Maka Teta 0 itu Adalah nilai minimumnya Jadi kadang-kadang Ada kata-kata Di dalam soal itu Maksimum dan minimum Nah ini tadi Sudah saya jelaskan Sudah saya gambar Ini kalau Uji dua pihak Atau ada dua ekor Tidak sama dengan Ciri-cirinya adalah H1nya Tidak sama dengan Nah berikutnya Ekornya di kanan Maka ini Uji pihak kanan Yang merah itu Lebih dari Batas garis Maka ini kita lihat Di H1nya H1nya berarti Teta Lebih dari Teta 0 H1nya Memuat Tanda Lebih dari H1nya yang Dilihat Demikian juga Untuk yang Kurang dari Ini adalah Uji pihak kiri Kurang dari Berarti Kurang dari Uji pihak kiri Yang merah itu Adalah Alpha Itu adalah Daerahnya H1 Maka H1 Maka H1 harus Memuat Tanda Kurang dari Jadi sudah ada Polanya Jangan dihafalkan Nah Nanti dalam Pembahasan Di dalam Modul Saudara Ini Seperti ini Uji pihak tesis Ini uji pihak tesis Untuk MIN Nah kita lihat Banyaknya populasi Jika hanya ada Satu kelompok Populasi Maka ada Dua kasus Yang sebelah kiri Bisa dilihat Itu yang warnanya Hijau Sigma T Sigma T itu Sigma diketawi Sigma tau Jika Sigma diketawi Maka kita pakai Uji Z Yang berikutnya Sigma TT Sigma tidak diketawi Maka kita pakai Uji T Nah kalau Banyaknya populasi Ada dua Kelompok Itu bisa Jadi yang Populasi Satu itu Seperti apa Seperti yang tadi Kasusnya Pak Hasan Jadi satu Kelompok Populasi Yaitu Murid-muridnya Pak Hasan Apakah nilainya Mencapai Sesuatu Bilangan Nah itu Itu yang disebut Satu populasi Melebih Suatu Bilangan Atau kurang Dari sesuatu Bilangan Maka itu Disebut Satu Populasi Kalau dua Populasi Misalnya Pak Hasan Ingin membandingkan Murid-murid Di Provinsi Ku Di Provinsi A Dengan Di Provinsinya Yang Provinsi B Provinsinya Pak Hasan Sama Pak Siapa ya Pak Joko Misalnya ya Ini yang di Semarang Dia namanya Pak Joko Jadi Misalnya Provinsi A Dengan Provinsi B Saya tak Pengen tahu nih Bagus yang mana Hasil UN nya Nah itu Berarti Dua Populasi Nanti Bisa Tergantung Tadi Masalahnya Bapak Ibu Mau Mengunggulkan Yang mana Kok Nampaknya Ini Ini Yang suka Meneliti Pak Hasan Jadi Pak Hasan Nanti Akan Meneliti Sepertinya Kalau Dilihat Dari Hasil-hasil UN Kok Murid-murid Di Provinsi Saya Kok Lebih sedikit Ya Lebih Nilainya Lebih jelek Daripada Provinsi B Jangan-jangan Memang Lebih jelek Atau Bisa saja Sama Atau Lebih besar Maka Kecurigaan Pak Hasan Tadi Menjadi Masuk Di H1 Kecurigaan Pak Hasan Nanti Bisa Saya Tulis Seperti Ini Bisa Sama Bisa 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 Terima kasih. Terima kasih. H0-nya komplementnya. Mu A lebih besar sama dengan B. Mengapa tidak sama yang H0? Kok lebih besar sama dengan? Ya karena kalau lebih besar kan ya bagus malahan. Tidak seperti roti. Roti kalau lebih besar dari seribu tadi ya pabriknya bisa rugi lama-lama. Ya H0 itu biasanya apa-apa yang bagus sih. Biasanya seperti itu. Mu A biasanya tapi bisa saja tidak demikian. Mu A lebih besar sama dengan B. Karena bisa saja ternyata lebih besar. Karena Pak Hasan mungkin melihat sampelnya hanya sedikit. Dia nambah sampel bisa saja lebih besar. Nah seperti itu. Nah ini yang disebut sebagai populasinya sebanyak dua. Dua populasi, dua kelompok. Kembali ke slide. Nah disini kita lihat ada banyaknya populasi. Dua itu contohnya seperti tadi. Nah kemudian dua populasi ini bisa bebas, bisa berpasangan. Kalau yang bebas itu contohnya seperti Pak Hasan tadi. Yaitu sampelnya bisa saja banyaknya berbeda. Pak Hasan mengambil sampel 50 di provinsinya sendiri. Terus kemudian karena mengambil dari provinsi B. Bukan provinsinya Pak Hasan misalnya. Pak Hasan tidak bisa mengambil 50 sampel. Hanya bisa 30. Ya tidak apa-apa. Di sini tidak harus berpasangan. Karena di sini nilai-nilai muridnya Pak Hasan di provinsi A terjadi secara bebas. Tidak bergantung di provinsi B. Di provinsi B juga tidak bergantung dengan provinsi A. Saling bebas mengerjakan sendiri-sendiri. Banyaknya sampel bisa tidak sama. Maka itu disebut sebagai dua populasi yang saling bebas. Nah ada lagi dua populasi yang berpasangan. Berpasangan contohnya apa? Misalnya Bapak Ibu, Saudara, para mahasiswa yang jadi guru. Akan menilai apakah ada peningkatan jika murid-murid diajar dengan menggunakan metode A. Metode apa? Misalnya Jigsaw misalnya ya. Metode pembelajaran Jigsaw. Apakah metode pembelajaran Jigsaw bisa meningkatkan hasil belajar matematika murid-murid saya ya? Nah itu penelitian Bapak Ibu misalnya seperti ini. Maka Bapak Ibu apakah bisa meningkatkan, kata-kata meningkatkan itu harus ditunjukkan dengan sebelum diberi pembelajaran Jigsaw di tes dulu. Yang namanya pre-tes. Kemudian setelah diberi pembelajaran Jigsaw, diberi post-tes. Jadi ada pre-tes dan post-tes. Maka ada dua populasi yaitu nilai-nilai pre-tes dan nilai-nilai post-tes. Nilai pre-tes dan post-tes ini berpasangan. Karena apa? Setiap murid, murid yang namanya si Adi itu punya nilai pre-tes, punya nilai post-tes. Murid yang namanya Budi punya nilai pre-tes, punya nilai post-tes. Murid yang namanya ce-cep punya nilai pre-tes, punya nilai post-tes. Jadi berpasangan kalau muridnya 50, berarti pre-tesnya ya 50, post-tesnya ya 50. Dan itu masing-masing berpasangan. Itu yang disebut dua populasi yang berpasangan. Kalau yang lebih dari dua itu pengertiannya sama dengan yang dua, hanya di sini tiga. Jadi Pak Asan ingin membandingkan nilai-nilai UN Provinsi A dibandingkan dengan nilai-nilai UN Provinsi B dibandingkan lagi dengan nilai UN Provinsi C, D, E, dan seterusnya. Pokoknya lebih dari dua. Nah kemudian kita turun ke bawah lagi yang populasinya dua dan saling bebas, maka di sini bisa terjadi tiga kasus. Yaitu standar deviasi atau sigma populasinya, sigma 1 sama dengan sigma 2 dan diketahui. Bisa saja sigma 1 tidak sama dengan sigma 2, tapi nilainya diketahui. Bisa saja sigma 1 tidak sama dengan sigma 2 dan nilainya tidak diketahui. Nah kita menggunakan rumus Z, kemudian Z lagi, dan kemudian T. Nah ciri-cirinya apa ya pakai Z dan T? Kalau sigma tidak diketahui, pakainya T. Jelas ya, kalau sigma tidak diketahui, pakainya T. Lihat, lihat yang di satu populasi yang di atas itu juga yang warnanya hijau. Sigma tidak diketahui, pakainya T. Sigma diketahui, pakainya Z. Jangan terlalu dihafalkan, nanti pusing ya. Jadi lihat ciri-cirinya. Nah berikutnya untuk yang lebih dari dua, itu bisa saja satu faktor. Dua faktor, yaitu nanti yang akan kita sebut sebagai ANOVA. Yang sudi lanjut, yang kajian lanjutnya yaitu poshok LSD. Yang kalau dua faktor, itu namanya analisis kovarian. Tapi kita tidak sampai ke sana, nanti terlalu lama ya. Ya tidak sampai ke yang kanan, itu paling kanan sendiri. Kita tidak bahas, saya tidak pembahas. Nah, jadi dengan melihat skema ini, saudara akan mudah mempelajari selanjutnya. Nah, kita akan pelajari yang uji rata-rata untuk satu populasi. Nanti saya juga menjelaskannya lebih mudah kalau sudah mengerti peta konsepnya. Nah, jadi di sini kalau uji rata-rata satu populasi, itu bisa uji dua pihak, bisa uji satu pihak. Yang uji dua pihak, tandanya apa? H1-nya tidak sama dengan MIU 0. MIU 0 itu bilangan. Yang tadi contohnya adalah standar UN 70. Murid-muridnya Pak Hasan mencapai enggak iya 70? Kalau dia risau, oh nilainya di bawah 70 terus. Maka itu termasuk yang satu sisi, yang satu pihak. Kalau yang atas itu, dia hanya ingin tahu kok ada yang sebagian besar di bawah 70, ada sebagian besar di atas 70. Maka Pak Hasan pakai yang dua pihak. Kalau di bawah 70 terus, maka Pak Hasan pakai yang paling bawah. Kalau nampaknya di atas 70, saya mau uji banyak yang di atas 70, maka Pak Hasan pakai yang tengah itu, yang uji satu pihak tapi lebih dari. Saya kira ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi bisa lebih cepat. Nah, kemudian untuk, ini sebelumnya saya ulangi lagi, ini untuk uji rata-rata MIU, uji dua pihak yang tidak sama dengan. Maka bentuknya seperti itu, tadi sudah saya jelaskan. Itu kita pakai uji Z. Jadi hasil dari X bar, X bar adalah rata-rata sampel dikurangi 70. Nah, rata-rata sampel Pak Hasan tadi mengambil sampel mau mengambil berapa? Misalnya mengambil sampel 50, maka N-nya 50. Kemudian Pak Hasan rata-ratanya murid yang 5 sebanyak 50 tadi rata-ratanya dicari, maka itu menjadi X bar. MIU 0-nya ada 70, sigma-nya mungkin diketahui, karena mungkin kemarin-kemarin sudah meneliti Pak Hasan mencari sigma-nya, diketahui. Dimasukkan. Kemudian rumus yang sudah kita hitung tadi Z-nya, kita masukkan angka-angkanya, itu adalah menjadi Z hitung. Kemudian Z hitung ini kita lihat, apakah dia di daerah yang putih atau di daerah yang merah? Di dalam gambar. Di dalam gambar yang sebelah kanan, dia di daerah yang putih atau daerah yang merah. Perhatikan lagi ini di bawahnya ya. Nah, tadi sudah saya gambar. Dia itu di daerah tadi, Z hitung tadi masuk di mana letaknya di sini? Nah, Bapak Ibu dan saudara mahasiswa sekalian, harus terampil mencari nilai Z. Dengan berbagai peluang dan sebagainya, menggunakan daftarnya juga harus terampil. Di dalam buku ini juga perhatikan, ada tiga tabel, di dalam buku modul ada tiga tabel ya. Mungkin ditunjukkan ke papan tulis, saya mau gambar. Kita brin box yang mencari. Nah, Ini mereka bisa melihat Jadi saya menggambar tiga tabel Ini tiga gambar Jadi perhatikan setiap tabel Setiap tabel Z Gambarnya mereka bisa lihat Setiap tabel Z itu pasti di kanan atasnya ada gambarnya Coba perhatikan di modul saudara Bisa dilihat Halaman Halaman 4.27 Nah disitu pasti ada gambarnya Lihat kanan atas Ada gambarnya ya Nah gambar ini sangat penting Jadi bagaimana kita menggunakan tabel itu melihat gambar yang ada di kanan atas setiap tabel Jadi untuk tabel Z Saudara bisa menggunakan tabel yang halaman 47 4.27 Atau 4.28 Atau 4.29 Jadi tabel Znya ada 3 Jadi yang saya gambar itu sesuai dengan halamannya ya Nah penggunaannya Nah penggunaannya disini ada 3 tabel enak sekali ya Sangat enak Kalau yang buku lain itu biasanya 1 tabel Jadi hitungannya agak-agak rumit sedikit rumit ya Tapi kalau ini 3 tabel seperti ini Saudara para mahasiswa enak sekali ya Tinggal nanti pilih yang sesuai Nah Perhatikan untuk tabel ini Jadi yang harus kita ingat adalah apa Luas di bawah kurva seluruh tabel itu adalah 1 Terima kasih telah menonton! Jadi ciri-cirinya tabel adalah Luas di bawah kurva adalah 1 Dan tabel itu simetris Sehingga luas kiri dan luas kanan itu sama Tinggal yang satu misalnya Znya sekian Z Kemudian sebelah kirinya main Z Di situ tengah-tengahnya adalah 0 Itu adalah normal standar Jadi rata-ratanya itu Tadinya itu seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi kalau yang atas itu Yang saya gambar paling kanan Yang atas itu masih dalam bentuk X Atau variable aslinya Jadi yang atas itu masih X aslinya Kalau 70 ya 70 Misalnya minnya berapa? Misalnya minnya 75 Ya mu-nya itu masih 75 Tapi kalau yang bawah sudah menjadi normal standar Setiap mu, mu berubah menjadi 0 Dan sigma-nya Kalau yang atas itu sigma-nya itu bisa berapapun Maka di bawah sigma menjadi 1 Nah kurva normal itu mempunyai titik ekstrim itu 3 Yang itu yang atas puncak Kemudian ada titik belok itu di tempat yang mu plus sigma Kemudian ada titik belok lagi di mu plus 3 sigma Nah pada saat mu plus 3 sigma itu grafik menuju ke 0 Kemudian karena sigma itu berubah menjadi 1 Di transformasi jadi 1 Pakai transformasi yang tadi yaitu X main mu per sigma Nah tadi kan kita punya transformasi Z sama dengan X main mu per sigma Nah ini sigma berubah menjadi 1 Dan grafik menuju 0 pada saat 3 atau main 3 Sehingga dalam tabel saudara tidak mungkin ada angka Misalnya 5 itu tidak mungkin karena sudah 0 Mendekati 0 Jadi tabel itu pasti 3, sekian Paling besar Nah selanjutnya mungkin saya beri contoh Misalkan ini ada slide mungkin ditunjukkan Ya Ya Nah misalnya disini ada pengusaha pakan Menyatakan bahwa pakannya tahan simpan 800 jam Akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa Masa simpan pakan tersebut telah berubah Untuk menentukan itu dilakukan penelitian Dengan jalan menguji 50 karung pakan Maka Nnya adalah 50 Ternyata rata-ratanya 7, 792 Jadi 50 karung itu rata-ratanya 792 Berarti 792 adalah X bar Nah 800 itu mu nya Karena ini dia penelitian sebelum-sebelumnya Itu 800 Sebelum-sebelumnya mungkin beberapa tahun yang lalu Itu dihitung rata-ratanya 800 tahannya Tahan simpan Nah dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku Masa simpan pakan adalah 60 Simpangan bakunya 60 Ini berarti sigma Karena simpangan baku milik populasi Karena dia sudah meneliti mungkin 60 jam kemarin itu Sepanjang itu simpangannya ya Nah selidiki dengan tarafnya 0,05 Apakah kualitas pakan Itu sudah berubah atau belum Karena rata-rata Sampelnya 792 Maka Apakah ini sudah berubah Nah pertanyaannya apa Pertanyaan kuncinya apa Pengusaha berkata Apakah kualitas pakan sudah berubah atau belum Maka dia tidak mengatakan begini Apakah kualitas pakan sudah menurun Nah beda ya Kalau dia mengatakan sudah berubah atau belum Maka berubah itu kualitasnya kan bisa meningkat Bisa menurun Nah nanti dia akan membuat ujinya H1 nya tidak sama dengan H0 nya sama dengan 800 Ya perhatikan pengusaha itu juga punya Taktik ya Yang namanya masa pakai Kada luar so dan sebagainya Kada luar sa Itu bukan tak terhingga jam Bukan tak terhingga tahun Tidak bisa ya Nanti kalau begitu kan rugi Tidak ada yang beli ya Pasti ada garansi itu kan juga ada ya Garansi seumur hidup Ada enggak ada ya barang yang garansi seumur hidup ya Jadi kalau misalnya barang-barang yang diproduksi itu Kada luar sa Itu tak terhingga gitu ya Ya rugi dia Pasti dia sudah membuat Target Nanti Kada luar sa Berapa 800 jam Itu yang terbaik Jangan lebih Dan jangan kurang Kalau kurang berarti kualitasnya jelek Kalau lebih nanti orang enggak beli-beli Nah Kada harusnya enggak habis-habis Seperti itu Sehingga disini Kita juga pakai logika Menentukan H0 dan H1 Nah sigmanya 60 X bar nya 792 N nya 50 Dari normal baku Dari set hitungnya Dihitung Itu negatif 0,94 Kemudian Z tabelnya Mengapa pakai 0, Z 0,475 Di sini perhatikan Terima kasih mengapa 2 ekor karena tadi tandanya tidak sama dengan kemudian karena 2 ekor ada kiri dan kanan maka alfanya 0,05 dipecah 2 0,025 sebelah kanan 0,025 sebelah kiri karena simetris maka setengah bagian kanan setengah bagian kanan itu luasnya setengah luasnya setengah dikurangi 0,025 maka 0,475 jadi Z nya adalah Z 0,475 mengapa Z nya Z 0,475 berarti dipakai yang tabel yang mana tabel yang halaman 4,2 4,2 nah berikutnya kita lihat kembali ke slide kita lihat posisi dari Z yang peluangnya 0, kalau di bawah kurva itu berarti peluang sehingga kalau peluang saudara bapak ibu sekalian carinya di tengah-tengah ya jadi kalau ini ada tabel mencarinya di tengah-tengah saya memilih tabel yang di halaman 4,2,8 ini karena gambarnya gambarnya seperti ini dari tengah ke kanan dari tengah ke kanan maka mengapa saya menulis 0,475 karena dari 0 ke kanan luasnya itu 0,475 jadi dari 0 ke kanan luasnya dari 0 ke kanan itu luasnya di bawah kurva 4,75 sedangkan dipakai lebih enak lebih enak dipakai tabel yang halaman 4,2,8 sebetulnya pakai tabel yang lain boleh boleh nah kita mencarinya di tengah-tengah karena peluang itu mencarinya di tengah-tengah sementara kalau yang pinggir buku ke buku lagi jadi kalau mencari peluang peluang itu di tengah-tengah ini di tengah-tengah nah sementara yang pinggir sebelah kiri dan atas itu adalah nilai Z titiknya posisi titik bukan luas di bawah kurva kalau ini luas di bawah kurva terus ke slide karena matematika kalau dengan nanti susah kalau hanya kata-kata saja nah set hitung adalah negatif 0,94 sementara Z tabelnya negatif 1,9 dari tabel orang baku diketahui dengan apa memberikan Z sekian adalah itu tidak masalah main main 1,96 tidak masalah ya karena berarti ini nampaknya pakai tabel yang lain juga jadi saudara bapak ibu sekalian juga harus ngerti jadi disini kalau disitu main berarti ini yang sebelah sini diketahui terima kasih sebetulnya kalau memakai tabel 4.28 4.28 itu ketemunya 1.96 tadi nampaknya berarti yang ini pakai tabel yang lain lagi jadi saudara bapak ibu sekalian jangan dibingungkan oleh tabel harus pengertiannya ada ya mengerti luas di bawah kurva mengerti titik-titiknya di sumbu X itu Z nya tapi luas di bawah kurvanya adalah peluang yang tadi saya tunjukkan di tengah-tengah nah disitu yang putih adalah daerah penerimaan H0 sementara yang merah yang saya garis arsir itu penolakan H0 nah Z hitung tadi berada di mana negatif 0,94 karena Z hitungnya negatif 0,94 maka dia di daerah penerimaan H0 berarti H0 diterima karena H0 diterima kesimpulannya apa? mu sama dengan 800 masih tetap kualitasnya 800 seperti ini ya selanjutnya gambarnya sudah sama tadi yang ada di slide dengan yang ada di yang saya tulis sudah sama ya yang lain itu tidak jauh berbeda caranya tinggal kita melihat cirinya sigma nya diketahui atau tidak kita kembali ke slide kalau sigma nya tidak diketahui tapi masalahnya sama dengan tadi tapi sigma nya berarti yang 60 jam itu tidak diketahui tidak apa-apa nanti sigma populasi yang 60 jam itu dihitung dari sampel sehingga kalau dilihat dalam rumus sigma yang tadinya ada di posisi itu ya ada sigma itu berubah menjadi S yaitu standar deviasi milik sampel slide nya slide saja daripada wajah saya slide sudah kelihatan? mereka bisa melihat slide? ya jadi ada bedanya di bagian bawah karena kita menggunakan S maka harus ada tambahan per akar N kalau tidak pakai S tapi pakai sigma ya langsung sigma kita bandingkan dengan rumus yang Z oh yang Z juga ada ya jadi tetap sama berarti kita hafalnya ngapalkannya gampang saja tinggal tinggal sigma nya diganti dengan S yaitu standar deviasi milik sampel yang lain-lainnya sama jadi S nya sekian dan seterusnya tidak ada masalah kemudian dihitung kemudian min 55 itu tadi hasil hitungan berarti ya dari dari sampel nah dari sini nanti di uji apakah dia itu berada di daerah yang putih atau yang merah kalau yang putih berarti H0 diterima kalau yang merah berarti H0 ditolak nah karena kita sudah melihat polanya maka semuanya itu akan mudah uji pihak kanan ekornya di kanan kita lihat uji pihak kanan gambarnya kayak apa nanti kembali ke situ lagi uji pihak kanan ekornya di kanan nah di kanan itu daerah H1 miliknya H1 maka H1 harus lebih dari sesuatu ya kita lihat disini dalam contoh lihat H1 H1 lebih dari mu 0 berarti ini modelnya populasinya satu populasi uji satu pihak pihak kanan sigmanya tahu enggak kalau sigmanya tahu berarti sigma diketahui kita pakai Z ya sudah jadi polanya sudah kelihatan caranya sama hanya uji satu pihak kalau uji satu pihak berarti daerah ini itu luasnya alpha bukan setengah alpha bukan 0,025 tapi 0,05 semuanya disini semua tidak ada yang di kiri seperti itu nanti kita cari Z nya Z tabel demikian jika sigma tidak diketahui tapi ujinya pihak kanan maka lebih besar H1 nya ada tanda lebih besar kita gunakan uji T karena sigma tidak diketahui contohnya ada ya kita pakai uji T dan seterusnya berarti S nya itu S nya miliknya kalau pakai uji T itu sigmanya milik populasi diganti dengan S miliknya sampel nah perhitungannya sama caranya juga sama daerah penolakannya yang merah daerah penerimaan H0 yang putih posisinya tinggal Z hitung itu ada di mana di sebelah kirinya Z tabel atau di sebelah kanannya nah seperti itu jadi polanya kita lihat uji pihak kiri sama sigma nya diketahui maka pakai Z uji pihak kiri maka tandanya lebih kurang dari pada H1 nya kurang dari H1 nya kurang dari H0 nya itu lawannya nah uji rata-rata satu populasi uji pihak kiri sudah ya tadi sudah nah uji rata-rata dua populasi tadi sudah saya beri contoh maksudnya apa yaitu nilai rata-rata UN Provinsi A dan Provinsi B disini ditulis Mu1 Mu2 pertanyaan Pak Hasan menjadi H1 kecurigaan Pak Hasan keingintauan Pak Hasan menjadi H1 H1 nya kalau lebih tidak sama dengan berarti mungkin sebagian besar muridnya Pak Hasan ada yang lebih dari Provinsi B sebagian besar ada yang kurang dari Provinsi B jadi Pak Hasan ragu-ragu maka dia akan membuat Mu1 tidak sama dengan Mu2 atau MuA tidak sama dengan MuB ya H0 nya MuA sama dengan MuB nah kemudian kita gunakan Z nya agak berbeda karena dia membandingkan maka disini adalah X bar 1 min X bar 2 sigma nya diketahui satu akar seper N dan seterusnya karena tadi tidak sama dengan berarti uji dua pihak maka H0 nya di daerah kritisnya di daerah kritisnya alfanya yang ujung kiri dan ujung kanan setengah alfa nah disini penulisan ini penulisan Z diantara min Z setengah satu min alfa dan Z positif Z setengah kali satu min alfa penulisan ini itu disesuaikan dengan tabel sebetulnya tidak usah dihafalkan penulisannya ini karena ini menyusahkan tabel jadi pakai tabel yang mana contoh misalnya bukunya Sujana itu pakai tabel yang tertentu yang 4.28 nanti bukunya Whelpull pakai tabel yang lain lagi yang berbeda nah rumusan yang Z diantara sekian itu penerimaan H0 itu disesuaikan dengan tabel nah berikutnya sama polanya jika sigma tidak diketahui maka pakai T dan seterusnya sudah ada polanya sudah kelihatan kalau sigma 1 tidak sama dengan sigma 2 dua-duanya tidak diketahui karena tidak diketahui maka kita pakai T nah kemudian karena tidak sama pakai T maka harus dihitung S1 yaitu standar deviasi sampel yang pertama standar deviasi sampel yang kedua rumusnya ada daerah kriterianya juga ada nah kemudian untuk observasi berpasangan yang tadi contohnya adalah nilai pretest dan posttest maka kita pakai uji hipotesis selisihnya selisihnya 0 atau tidak 0 nah H1 adalah selisihnya tidak 0 selisihnya tidak 0 itu bisa saja nilai posttest lebih bagus harapannya kan nilai posttest lebih bagus bisa saja nilai posttest malah jelek sudah diberi metode tertentu malah hasilnya jelek jadi ini kita sebetulnya apa namanya membandingkan juga 2 min tetapi menggunakan selisih karena berpasangan jadi itu rumusnya ada di dalam buku juga ada caranya juga sama kita gunakan uji T berikutnya kesamaan uji satu pihak juga penjelasannya sama dengan yang tadi semuanya polanya sudah kelihatan yang ketiga yang ketiga yang terakhir ini akan saya jelaskan ANOVA satu jalur yaitu 1B ANOVA kemudian disini adalah gunanya untuk apa untuk membandingkan banyak rata-rata lebih dari 2 rata-rata ya dari sini hipotesisnya adalah ada rata-rata yang tidak sama minimal ada satu tanda tidak sama dengan itu hal satunya tapi tidak sama dengannya dimana tidak tahu kalau hanya sampai analisis varian maka saya hanya bisa menyimpulkan 2 ini sama semua atau minimal ada satu tanda tidak sama dengan bisa satu bisa dua bisa tiga tapi posisi ini tidak sama dengan dimana itu tidak bisa diketahui nanti harus ada yang namanya uji lanjut yaitu LSD disini kita pakai LSD ada tukey kramer ada macam-macam ada scavel dan sebagainya nah selanjutnya nah jadi nanti datanya seperti ini populasinya ada 1, 2, 3 misalnya Pak Hasan tadi membandingkan provinsi A provinsi B provinsi C provinsi D dan seterusnya bisa banyak nah kemudian tapi yang dibandingkan hanya satu yaitu nilai UN-nya nah kemudian ini ada caranya menghitung T1 titik T1 titik itu adalah nanti di total X1 1 tambah X1 2 tambah X1 1 n di total masing-masing ke bawah di total ke bawah kemudian T titik-titik berarti total semuanya yang paling bawah baris paling bawah di total sampai ke kanan nah itu kemudian nanti ada yang namanya JKT JKT adalah double sigma XIJ kuadrat yaitu masing-masing data dikuadratkan 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 di jumlah kemudian T titik-titik kuadrat tadi yang pojok paling kanan itu dikuadratkan kemudian dibagi NK N adalah banyaknya sampel nah N adalah banyaknya N adalah banyaknya sampel ke bawah itu ada N kemudian K itu banyaknya provinsi kalau Pak Hasan membandingkan 4 provinsi A, B, C, D maka Knya 4 nah kemudian kita hitung yang namanya sigma TI titik kuadrat jadi masing-masing ini T1 T1 titik dikuadratkan T2 titik dikuadratkan TI titik dikuadratkan sampai TK titik dikuadratkan nanti masing-masing dijumlahkan dikurangi T titik titik kuadrat sama dengan yang di atas per N banyaknya sampel K banyaknya kelompok kemudian jumlah kuadrat galet adalah JKT men JK perlakuan nah kemudian JK JK tadi jumlah kuadrat jumlah kuadrat tadi kita masukkan dalam tabel ini untuk memudahkan perhitungan perlakuan dan seterusnya ini sudah sangat jelas di buku juga ada nanti kita tinggal hitung F nya F hitung kita hitung yaitu rata-rata kuadrat rata-rata perlakuan per kuadrat ini yang yang sebelah kiri jadi ini datanya ada kemudian kita hitung F nya nah jika F hitung itu lebih dari Liketel ya di putesisnya ya jika F hitung lebih dari F tabel maka ada tanda tidak sama dengan jika F hitung kurang dari F tabel maka H 0 yang diterima semua sama kalau H 0 yang diterima maka kita tidak perlu uji lanjut karena sama semua tapi kalau H 1 yang diterima berarti ada tanda tidak sama dengan letaknya dimana tidak bisa diketahui dari ANAVA maka kita harus pakai uji lanjut yang itu dalam hal ini LSD misal contoh ini ada mesin ada sebagai manager produksi ingin melihat mesin pengisi akan dilihat rata-rata waktu pengisiannya mesin 1 2 3 diperoleh data demikian alphanya 0,05 adakah perbedaan waktu mesin 1 2 3 ini bekerjanya itu berbeda tidak atau sebetulnya sama nah berarti H 0 nya sama dengan MU 2 sama dengan MU 3 H 1 nya ada rata-rata yang tidak sama nah tingkat signifikansinya alpha adalah 0,05 derajat kebebasan perlakuan 2 DF derajat perlakuannya 2 kemudian derajat bebas kesalahannya 12 lihat datanya semuanya ini mesinnya ada 3 berarti DK nya itu 3 dikurangi 1 nah kemudian F nya kita cari dengan melihat derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut jadi sini jadi derajat bebas galet itu dicari dari K kali N minus 1 K nya adalah tadi ada 3 K nya ada K nya ada ini ya di dalam contoh kelasnya ada berapa mesin 3 ada 3 K nya kemudian N minus 1 nya ada berapa ini banyaknya data 2 kali ini banyaknya data berapa ini jadi disini K kali N minus 1 12 nah sehingga nanti F nya kita cari 0,05 pembilangnya 2 penyebutnya 12 diperoleh 3,89 nah dari ini dari hitungan tadi jadi ini kita hitung JK nya kita hitung dan seterusnya kemudian diperoleh F hitungnya F hitungnya adalah 25,6 sedangkan F tabelnya 3,89 sehingga F hitung lebih besar dari F tabel maka H1 nya yang diterima kalau H1 yang diterima berarti ada perbedaan nah perbedaannya dimana ini tidak nampak dalam ANAVA nah maka kita gunakan uji lanjut yaitu uji lanjut LSD uji LSD ini bisa menjawab atau uji pos ini bisa menjawab letaknya dimana itu perbedaannya selanjutnya kita lihat rumusnya LSD adalah T pakainya uji T LSD itu yaitu ALFA T nya itu kena harus ALFA terhadap derajat kebebasan derajat kebebasan yang dipakai adalah derajat kebebasan galat atau perlakuan nah disini rumusnya adalah T ALFA DF derajat kebebasan galat atau perlakuan kali akar 2MSE min square ini rata-rata kuadrat dari galat dari kesalahan dari perlakuan per R jadi dalam hal ini tadi jadi kita masuk-masukkan saja derajat kebebasan sama perlakuan adalah sekian galatnya ada 15 seluruhnya dikurangi 3 yaitu 12 jumlah kuadratnya kita hitung tadi sudah kita hitung semua ini jadi hitungan-hitungannya mengambil dari ANAVA tinggal kita ambil MSE-nya dan kita ambil R-nya R-nya adalah 3 karena R-nya itu adalah ini R ini R itu adalah banyaknya kelas banyaknya mesin tadi disini tadi contohnya adalah 3 mesin jadi R-nya 3 sehingga kita akan bisa kita hitung LSD-nya kita masukkan T0,05 dengan gerajat kebebasan 12 2 dimasukkan kemudian MSE-nya kita ambil tadi dari sini dari hitungan ANOVA kita ambil dari ANOVA saja terus dimasukkan kemudian LSD-nya 1,3 sekian dan kita bandingkan nah kita sekarang mau lihat dimanakah yang tidak sama maka kita hitung selisihnya misalnya ini mesin 1 jadi kalau ada 3 mesin maka kita harus cari mana yang tidak sama 1,2 dengan 1,3 atau 2 dengan 3 1,2 1,3 2,3 nah kita bandingkan perlakuan 1 rata-ratanya sekian perlakuan 2 rata-ratanya sekian selisihnya berapa kita ambil selisihnya yang positif jadi di harga mutlak jadi disini di harga mutlak apakah kurang dari LSD atau tidak kalau kurang maka tidak beda kalau lebih maka disitulah perbedaannya nah sekarang kita cari selisihnya 1 dengan 2 selisihnya 11,6 1 dengan 3 selisihnya 21,3 2 dengan 3 selisihnya 10 ini semua lebih dari LSD berarti beda semua nah sekarang kalau mau di ranking siapa yang paling tinggi siapa yang paling rendah lihat rata-ratanya karena kita sudah yakin semua berbeda maka kita lihat rata-ratanya rata-rata yang pertama adalah 1,24,65 yang kedua 1,13,05 yang ketiga 102,95 maka ranking 1 adalah mesin pertama ranking 2 adalah mesin kedua ranking 3 adalah mesin 3 1,2,3 itu kalau yang ranking 1 apakah yang terbaik atau yang terburuk ya kita lihat tadi masalahnya apa tadi mesin mesinnya apa toh nah sebagai produk Anda ingin melihat mesin pengisi akan dilihat pada waktu-waktu pengisiannya diperoleh di atas yang waktunya panjang itu yang bagus apa yang jelek yang jelek jadi mesin pertama malah paling jelek gitu ya mesin pertama adalah yang paling jelek karena dia waktunya paling lama sehingga kesimpulan terakhir tetap saudara melihat kasusnya jadi kesimpulannya apa mesin nomor 3 adalah yang paling bagus karena dia membutuhkan waktu ini tadi masalah waktu membutuhkan waktu paling sedikit dalam pengisian paling bagus nomor 3 nah demikian yang bisa saya sampaikan selanjutnya waktu saya kembalikan menarik sekali ya penjelasannya ibu sekolah ketika